Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Fabrico Bintoro, tapi sih saya biasa dipanggilnya Sitoro, karena waktu jaman saya kuliah dulu yang namanya Andi sangat banyak gitu ya. Jadi nama-nama yang pakai nama Andi depannya dipanggil pakai nama belakang semua nih, dan terbawa sampai sekarang, makanya biasanya dipanggilnya Toro gitu sih. Kita dari Link Dataku sebenarnya, Link Dataku ini kita basisnya di Jakarta, kantor kita di Don Mogot, Jakarta Selatan, dan kita juga ada di Kokas, kota Kasab Langka, di office tower kita. Nah, Link Dataku ini punya salah satunya Maxi Academy, Maxi Academy ini secara sederhana kita bootcamp sih, mungkin nanti bisa kita jelaskan di challenge-nya juga gitu ya. Jadi sebenarnya juga hari ini kita juga sebenarnya mau bagi-bagi beasiswa nih, untuk teman-teman yang mungkin juga lagi nyari untuk kampus merdeka. Nah, kampus merdeka kan salah satunya ada MSCB ya, Magang dan Studi Independent Bersertifikat. Nah, kita juga merupakan mitra dari Kemendikbud juga untuk hal ini. Kita juga sudah kerjasama dengan UNER juga untuk nanti bisa memberikan beasiswa untuk studi yang independen. Studi independennya maksudnya yang independen, yang tidak tergabung dalam kampus merdeka, tapi juga bisa diakui atau di-convert nanti ke SKS di lokal. Karena kan studi independen MSCB-nya sendiri kan juga punya kota gitu ya. Jadi kan pemerintah tidak bisa memberikan all kepada semua mahasiswa kuotanya. Untuk yang batch ini kan ada 120 ribu lebih, mendaftarnya tapi yang keterima kan hanya 30 ribu. Nah, mungkin nanti penjelasannya di akhir. Ya, saya uro ini asalnya juga dari Surabaya kok, makanya saya lagi ada di Surabaya ini. Jadi studi S1 saya juga di Surabaya sini, di Petra, Universitas Kisem Petra. Kemudian saya juga sempat ke Jakarta. Waktu itu saya sambil kuliah juga, waktu itu di Ubaya. Kemudian juga sempat di Jakarta di beberapa instansi pemerintah untuk di strategic management-nya. Kemudian singkat cerita kembali lagi ke Surabaya dan sambil tetap juga menjalankan Maxi Akademi ini dari Jakarta. Jadi memang saya juga pulang pergi sih dari Jakarta-Surabaya ini. Jadi kira-kira dari saya singkat seperti itu sih, Bu. Jadi mungkin terkesan bahasanya mungkin agak bahasa-bahasa planet begitu ya, bagi yang mungkin bukan dari jurusan IT, tapi memang yang saya jelaskan hari ini lebih banyak memang di dunia IT-nya sih, karena saya sendiri kan juga CTO di sini. Jadi saya mau share sedikit tentang perkembangan teknologi yang kita pakai di dunia kerja hingga saat ini, plus bagaimana sih apa yang juga diajarkan oleh universiti, bagaimana kita bisa bridging. Karena kan selama ini juga isu yang paling besar di magang itu biasanya adalah apa yang diajarkan oleh universiti kadang-kadang juga masih belum bisa menjawab full apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Saya pikir karena itu ada DPKKA ini, demikian juga nanti juga ada kampus merdeka yang dimana salah satunya adalah magang dan studi independen. Bagaimana dua program ini diharapkan bisa menjembatani antara gap yang ada di universiti dan dunia kerja. Saya coba mulai masuk begitu ya. Oh ya, ini profil singkat saya. Saya masuk langsung di IT kita tidak bisa lepas dari programming language. Hari ini banyak sekali programming language yang beredar di luar sana. Untuk pengembangan website saja kita bisa pakai Python, kita bisa pakai Golang, ada PHP, dan lain-lain. Nah, bersabar dengan saya gitu ya, karena ini mungkin agak sedikit teknikal, tapi saya berusaha untuk apa yang bisa kita petik pelajaran hari ini nanti diterakit-terakit. Nah, kita melihat yang pertama dulu deh. Ada yang namanya IDE gitu ya. Semua pasti sudah mengetahui bagaimana tools-tools ini bisa mempermudah kita untuk bagaimana environment coding kita. Kita melihat ya, banyak sekali ya. Ada dari Microsoft mengeluarkan, IntelliJ, Eclipse untuk Java, dan lain-lain. Demikian juga dengan Code Editor. Ini saja sudah bisa kita lihat lagi kemudian di bahasa pemrogramannya sendiri. Banyak sekali. Nah, pertanyaan pertamanya kan seperti ini. Lapa? Kemudian yang dipakai di dunia kerja ini apa? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Ya, saya ngomong aja sekarang gitu kan ya, bahwa semua dipakai. Loh kok bisa? Tergantung dari perusahaannya. Nah, sekarang saya boleh tanya sedikit enggak. Kalau nih ya di UNER biasanya nih, yang dipakai apa nih untuk yang diajarkan bahasa pemrograman dasarnya, yang kira-kira masuk dalam mata kuliah wajib. Ada yang bisa share enggak ya? Atau mungkin ketik di chat juga boleh deh. Kira-kira yang wajib nih ya, wajib diambil. Apa nih? Kayaknya Python deh Pak. Kalau Python biasa untuk semua yang burusan sama data analitik dan skripsian, butuh data kualitatif, seperti Python? Ya, biasanya awal-awal itu kalau enggak Python, ya C, C++, atau apapun itu. Kemudian untuk web programmingnya, kita biasanya pakai HTML, CSS, dan PHP. Biasanya begitu ya. Ubuntu. Wah, kalau Ubuntu ini sistem operasinya begitu ya. Apa sudah diajarin Shell mungkin ya? Kalau bahasa pemrogramannya Shell gitu kan ya. Oke. Nah, kita melihat yang pertama gitu ya. Bahasa pemrograman banyak. Mau yang mana, juga sebenarnya kita ngomongnya tergantung dari perusahaan. Pertamina misalnya, ya kan kita menggunakan Netcore. Kalau mungkin di D-Net, ya kemarin kita baru ketemuan, mereka menggunakan Node untuk backend-nya, menggunakan Express.js gitu kan untuk framework-nya. Nah, tidak ada sesuatu yang pasti. Kalau kita secara akademis, mungkin kita bolehlah kita berdebat tentang oh, mana yang lebih baik nih dari sisi performa, mana yang lebih baik nih dari sisi penggunaan memori, mana yang lebih baik nih dari sisi-sisi yang lain juga. Tapi di sini, kalau kita berkata dalam dunia kerja, mana yang dipakai? Semua. Ya kan, kawan lama grup memakai goleng. Ya, semua ini dipakai. Nah, masalahnya adalah yang diajarkan oleh universiti, kadang kan kita misalnya ya, seringkali mengacu kepada satu bahasa pemrograman saja. Nah, gimana cara menjebatannya? Nanti kita coba akan melihat. Nah, kita sudah tahu nih, bahasa pemrograman yang dipakai itu semua. Nah, bahasa pemrograman, kemudian kan juga ada yang namanya MVC dan MVVM gitu ya. Model view controller, ini biasanya untuk yang sifatnya server-based, server-side. Kalau yang MVVM biasanya adalah yang untuk client-side. Nah, kalau kita ngomong sendiri misalnya nih ya, Python. Python biasanya framework yang paling dipakai adalah Jenggo. Nah, kalau PXP misalnya ada Cake, ada CI, ada Laravel, ada Symfony. Banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, yang mana Pak? Yang biasanya dipakai? Nggak ada yang mana yang biasanya gitu kan ya. Kalau kita biasanya, kita ngomong aja nih PHP. Kalau dulu kan CI sudah mulai ditinggalkan. Tapi hari ini beberapa mulai lagi banyak yang kembali kepada CI nih. Loh, kenapa? Karena CI lebih tidak boros. Ya, banyak yang berargumen seperti itu. Karena CI sekarang, dulu CI mulai ditinggalkan karena sudah ada beberapa tahun tidak dikembangkan. Tapi terakhir juga sudah mulai dikembangkan. Dan secara susunan foldernya juga sudah hampir sama gitu kan dengan Laravel dan yang lain. Nah, akhirnya pun Laravel pun menyikapi hal ini. Dia juga mengeluarkan micro framework-nya. Menggunakan Lumen. Nah, kalau kita belajar di sini lagi ya kan, sudah ada bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman juga mengeluarkan framework. Percabangannya kan jadi bertambah banyak. Betul demikian ya. Nah, yang mana? Nah, sebenarnya yang kalian perlu pelajari di sini adalah cuma masalah di dua konsep ini. yang pertama MVC, yang kedua adalah MVVM. MVVM ini biasanya dipakai di Node gitu kan. Karena kan Node.js ini menggunakan JavaScript. JavaScript kan kalau kita lihat dari sejarah awalnya sebenarnya kan bukan untuk server. Dia kan untuk client side. Client side artinya jalannya di browser, bukan jalan di server. Nah, tapi kemudian dengan adanya teknologi GVM dan lain-lain, akhirnya JavaScript juga mulai populer. Karena JavaScript juga bisa digunakan untuk coding di backend. Nah, biasanya teman-teman nih, dan kebanyakan bootcamp hari ini, semuanya mengajarkan menggunakan teknik MVVM ini. Menggunakan JavaScript. Kenapa? Karena untuk membuat backend dan frontend. Backend itu yang biasanya berhubungan dengan logika berpikirnya, database-nya, yang biasanya kita kenal dengan web services-nya. Tapi ada beberapa perusahaan memang yang backend itu tidak hanya masalah logiknya saja, tetapi juga masalah sampai ke admin panel. Pengertian backend memang agak beda-beda, tergantung dari perusahaannya juga gitu ya. Kalau frontend, frontend ini adalah yang berhubungan dengan end-user. Nah, kalau JavaScript dulu kan biasanya adalah untuk end-user, untuk frontend. Nah, tetapi dengan adanya GVM, Java Virtual Machine, JavaScript yang harusnya jalan di browser ini, sekarang kan bisa dijalankan di server. Nah, belajarnya kan berarti jauh lebih sedikit kan. Kalau dulu kita untuk backend, kita menggunakan yang server set itu, contohnya PHP, kemudian Python, gitu kan, Ruby. Nah, hari ini backend dan frontend bisa dijalankan, dengan satu bahasa pemrograman kita bisa membuat backend dan frontend. makanya node ini, akhir-akhir ini sudah dalam beberapa tahun terakhir ini banyak dipakai di bootcamp. Ya, saya sejak tahun 2013 mungkin ya itu sudah mulai populer banget dan banyak bootcamp bermunculan itu yang mengajarkan mahasiswanya untuk menggunakan JavaScript. ya, node ini. Apalagi untuk yang teman-teman yang misalnya mau nih dari sipil atau dari desain ya, yang ingin belajar coding dengan cepat. Biasanya node ini, framework MVVM ini yang paling populer gitu kan, karena hanya dengan HTML, CSS, JavaScript, Anda sudah bisa coding untuk backend dan frontend sekaligus. Frontend website ini maksudnya ya. Oke, kita melihat sekarang ada banyak ya memang yang biasanya dipakai hari ini yang lebih populer, memang React.js. Ya, tetapi yang lain-lain ini masih juga banyak digunakan. Nah, tapi kalau Anda paham, mengapa saya coba memberikan dua hal ini, MVC dan MVVM? Karena kalau Anda nanti melihat, ya Anda paham dengan kedua macam cara kerjanya framework ini, ya, mau pakai framework apapun, misalnya React dengan Vue, ya memang agak beda sih penamaan foldernya dan lain-lain. Tapi Anda bisa melogika itu semua. Apalagi kalau Anda sudah paham OOP bagaimana, dan Anda sudah banyak bermain dengan framework-framework seperti ini, biasanya nanti Anda juga akan terbiasa sih dengan sendirinya. Nah, kemudian kita coba jalan lagi gitu ya. Sekarang ada juga yang namanya PWA nih, Progressive Web Apps. Nah, perkembangan web saat ini, ya PWA ini contohnya ada di Babi gitu ya, yang biasanya nanti kalau Anda klik, apakah Anda mau membuat shortcut? Ya, jadi Anda tidak perlu di Android ataupun di iOS Anda pergi ke App Store atau Play Store untuk download aplikasi tersebut. Anda masuk ke website, nanti Anda bisa buat shortcut. Tampilannya biasanya adalah sama seperti aplikasi tersebut. Jadi tanpa Anda perlu download, nah, langsung nanti ada shortcut-nya di Android Anda. Nah, tapi kalau ditekan, ya kan, sebenarnya itu jalannya itu di browser. Ya, pernah tahu ya model-model aplikasi seperti ini? Nah, ini adalah teknologi yang sekarang mulai banyak digunakan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru jalan. Kenapa menggunakan PWA? PWA itu website, sebenarnya website. Anda mengaksesnya itu dari browser. Tetapi tampilannya itu seperti mobile apps. Mobile app kita biasanya ngomong. Tapi ada tambahannya tuh. Ya, bisa di-add menjadi shortcut. Nah, itu yang namanya progressive web apps. Kenapa ini mulai populer? Karena untuk startup, ya, yang mungkin kita masih bootstrapping atau duitnya masih terbatas, nah, teknologi ini kan murah. Dan bisa berlaku juga sebagai aplikasi. Kenapa demikian? Karena kan kalau kita ngomong Android, Android native, gitu ya. Kita nanti harus pakai bahasanya sendiri, gitu ya. Pakai Kotlin, ya. Atau pakai yang native, ya. Kemudian kalau yang iOS kita harus belajar lagi Swift, ya, dan lain-lain, gitu ya. Ini kan sudah dua bahasa pemrograman yang berbeda. Belum lagi kita harus membuat HTML, CSS, blablabla untuk web kita. Berarti sudah ada setidaknya tiga, gitu kan. Nah, tapi dengan PWA, ini kan bisa seakan-akan, ya. Ini adalah sebagai apps. Jadi Anda codingnya cuma dengan HTML, CSS, JavaScript, ya kan, sudah bisa memunculkan apps, nih. Seperti apps, ya. Kan seperti itu. Jadi anggapannya ini teknologi yang sangat murah. Memang ada beberapa keterbatasan, sih. Apalagi nanti kalau misalnya digunakan untuk AR, Augmented Reality. Ya, bukannya nggak bisa, tapi susah, gitu kan. Tapi untuk sekedar akses lokasi, untuk sekedar akses ke foto, ke kamera. Nah, sekarang kan browser sudah bisa ya, minta akses sama seperti Android dan iOS. Nah, makanya aplikasi yang berbasis PWA ini mulai digemari. Terutama di kalangan startup. Nah, kita coba masuk ke teknologi berikutnya. Nah, kalau tadi, itu kan seperti app. Nah, sekarang ada juga yang namanya hybrid. Nah, ini mulai banyak, sih, di traket-traket. Karena kan kalau dulu hybrid ini dianggap ini, waduh, ada banyak fungsi, Pak, yang nggak jalan, Pak, kalau di-convert. Nah, hybrid programming ini sebenarnya, adalah Anda coding di satu bahasa pemrograman, misalnya Anda coding di United, gitu ya. Nah, itu nanti langsung bisa di-convert ke Android dan iOS, ataupun Windows app. Jadi, satu bahasa pemrograman Anda codingnya di satu bahasa pemrograman, tetapi outputnya itu bisa di berbagai platform, multi-platform. Itu yang kita sebut dengan hybrid programming. Nah, kalau terakhir-terakhir, ya, react native, mulai muncul, begitu kan, kemudian flutter. Nah, itu kan sebenarnya Anda codingnya itu di satu. Tapi kemudian kan bisa di-convert. Nah, kalau dulu yang seperti ini, seperti ini, ya, banyak tidak kita gunakan. Kenapa? Karena masih banyaklah bug-bugnya. Di Android bisa, tapi di iOS nggak bisa. Tapi dengan ada react native dan flutter, ini sudah sangat membantu. Ya, samarin ini yang punya .NET. Kemudian kalau untuk yang baru-baru belajar, biasanya kalau Anda diajarin seperti HTML, CSS, JavaScript, itu pun sebenarnya hari ini sudah bisa di-convert, gitu kan, ke app. Ya, melalui ada namanya Framework 7, ya. Framework 7 itu nanti tinggal Anda tambahkan Cordova ini, punya nya Apache, ya kan. nanti bisa Anda convert juga, nih, menjadi aplikasi Android dan juga aplikasi iOS. Ya, jadi ini mulai populer digunakan, tapi biasanya memang di tahap prototyping. Yang mulai stable itu biasanya kita menggunakannya di react native dan flutter. Tapi kalau untuk belajaran, coba-coba di awal, pakai Apache Cordova harusnya ini yang paling gampang, gitu ya. Jadi Anda buat website, ya mobile app, gitu ya, yang tampilannya mobile, tambahkan saja dengan Cordova. Ya, Anda sudah akan bisa membuat aplikasi Android dan iOS. Nah, kita juga ngomong, nih, ya, bicara bahasa pemrograman, kalau kita bagi-bagi lagi, gitu ya, ada game programming, nih. Game programming-nya United juga, gitu ya, United Engine ini yang tadi saya sempat singgung juga, dia bisa nanti produce di iOS dan juga di Android. Nah, ada banyak, begitu banyak bahasa, gitu ya. Nah, belum lagi kita ngomong blockchain, ya. Kita sudah pakai Solidity, Sol, gitu ya. Ada lagi menggunakan Haskell, dan lain-lain. Ya, begitu banyak bahasa pemrograman, ya. Ini yang functionality, functioning programming, gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita ngomong sekarang mengenai database, ya. Tadi sudah programming, ya, kita sudah pening, ya. Yang dipakai yang mana juga hampir dipakai semua, gitu ya. Termaksud juga yang blockchain seperti ini, kan. Beberapa kan Haskell juga sudah mulai dipakai, gitu kan. Belum lagi yang bahasa aneh-aneh, ya. Kalau Anda pun tanya saya, saya juga belum tentu tahu semua bahasa-bahasa pemrograman yang beredar di luar sana. Karena begitu banyak bahasa pemrograman, dan setiap platform biasanya punya bahasa pemrogramannya sendiri-sendiri, nih, sekarang. Nah, bagaimana kemudian dengan database, nih. Database juga kita kenalnya juga cukup banyak. Ini yang biasanya diajarkan, gitu kan, ya, di universiti. Biasanya kalau di Windows kita pakai XMPP, kalau di Linux LMPP, gitu kan, biasanya langsung otomatis kita diinstalin MariaDB. Kemudian yang pengembangan dari MariaDB, biasanya sekarang yang juga free, kita menggunakan Postgres, gitu kan. Banyak sekali. Ini DBMS-nya, ya. Database Management System-nya. Nah, belum lagi sekarang sudah mulai berkembang, wah, SQL punya banyak kelemahan, nih, Pak. Terutama begini, 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 ya, kan. Kita sudah mulai dikenalkan dengan yang namanya NoSQL. Kita mulai muncul lagi, nih, yang namanya stateless dengan statful, gitu ya. Bro, ini gimana, nih, maksudnya, Pak? Gitu kan, ya. Ya, Onon katanya, hari ini statful sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena statful ini makan memori tinggi. Statful ini seperti ini, gitu kan, gampangannya. Kalau Anda request, misalnya website, gitu ya, request terhadap suatu alamat domain, maka kalau statful, berarti Anda kan mengharapkan ada callback-nya, Anda mengharapkan ada respons, ya. Yang biasanya kodenya 200, 200 itu kan oke, ya, 404, itu not phone, ya kan, 500, internal error, gitu kan, ya, internal server error, gitu kan. Anda mengharapkan ada respons. Kalau tidak ada respons, apa yang akan dilakukan? Secara otomatis Anda akan melakukan request ulang, gitu kan. Nah, ini kan akan makan memori. Waktu tunggu juga menjadi lama. Nah, stateless secara simple adalah Anda mengirimkan request, tetapi Anda tidak mengharapkan adanya respon. Nah, bagaimana menghakali untuk hal-hal ini, Pak? Loh, kalau tidak ada respon, ya gimana kita bisa tahu? Nah, ini kan yang kemudian membuat kita bingung sendiri, gitu kan. Ya, saya tidak akan menjelaskan ini secara detailnya bagaimana, gitu ya. Tapi pada intinya adalah ketika ini stateless, pasti lebih cepat, gitu kan, pada intinya kan, karena Anda tidak mengharapkan respon. Makanya kemudian berkembanglah yang adanya NoSQL, kemudian microservices, ya, bagaimana ini dipecah-pecah, yang konon katanya yang kita pelajari ini monolitik dan lain-lain, ya, kita nggak akan ngomong itu, karena hari ini kita bicara dengan teknologinya, gitu kan. Nah, tapi, Pak, yang mana, Pak, yang kemudian dipakai? Apakah semua sekarang sudah berpindah ke NoSQL, Pak? Karena NoSQL lebih cepat? Ya, nggak juga. Gitu kan? Karena kenapa? Ya, yang pertama, NoSQL misalnya, ya, tidak ada join dan lain-lain. Banyak dari kita juga merasa bingung. Waduh, ini nanti kalau ada kita butuh foreign key, join-joinan, ini gimana caranya? Nah, jadipun dalam perusahaan hari ini sebenarnya SQL pun tidak ditinggalkan, tetapi memang dipakai dua-duanya, terutama untuk pengolahan big data dan lain-lain, untuk warehousing data, kita sudah mulai menggunakan NoSQL. Terutama juga NoSQL kita gunakan, read-nya itu jauh lebih cepat untuk read, tapi memang write, memang agak lama. Jadi, misalnya yang kita menggunakan NoSQL itu adalah kantor berita. Misalnya, karena kantor berita ini kan, untuk situs-situs yang berbau berita ini kan, read-nya kan butuh banyak. Nah, itu biasanya kita NoSQL. Tapi data-data lainnya tetap kita menggunakan SQL. Nah, banyak sekali begitu kan, ya, sebenarnya perkembangan-perkembangan teknologi ini. Saya tidak tahu apakah di UNER sudah diajarkan tidak mengenai NoSQL ini. Tapi coba kita lanjut lebih dulu ya, sebelum nanti kita simpulkan, kenapa kok kita hari ini mempelajari banyak sekali teknologi-teknologi seperti ini. Nah, kita lihat kemudian di masalah prototyping. Prototyping juga dari wireframing, kemudian untuk jadi prototyping-nya dan lain-lain, ya, prosesnya juga hari ini semakin panjang. Kita kenal dengan ada yang namanya Figma, Adobe XD, Sketch. Sketch ini biasanya untuk Mac saja. Biasanya kalau kita yang gratisan untuk Windows dan lain-lain, ya, kita biasanya pakai Figma. Karena Adobe XD kan ada lisensinya. Nah, kenapa juga kok kita harus menggunakan Figma ini? Ya, untuk beberapa hal, ya, Figma, XD, dan lain-lain ini sangat membantu kita. Ya, terutama untuk yang non-IT. Kenapa? Karena ketika kita mendesain, menggunakan aplikasi-aplikasi ini, nanti hasil dari desain itu bisa langsung di-convert. Ke HTML, ya, kalau XD ada converter-nya juga untuk bisa langsung jadi flutter. Ya, ini akan sangat membantu kita, terutama dalam hal pengembangan front-end. Nah, makanya kemudian ada prototyping, bla-bla-bla seperti ini. Kemudian bagaimana untuk project management? Nah, ini kan, kalau tadi bahasa pemrograman banyak, ya, di beberapa tempat bahasa pemrograman itu memang masih sporadis, gitu ya, tergantung dari divisinya. Ada yang masih pakai Ruby Rail, gitu kan, ya, tapi dalam satu perusahaan yang sama, ini sama-sama untuk back-end, Ruby Rail dipakai, Ruby on Rail, gitu ya, tetapi juga mereka menggunakan Python, nih, ya, untuk data science-nya dan lain-lain, gitu ya. Tapi untuk yang back-end lainnya, nggak pakai Python. Sebenarnya kan bisa pakai Django dan lain-lain, tapi mereka menggunakan Python hanya untuk data science-nya saja. Ya, jadi kan agak, ya, kalau orang luar mungkin melihatnya sporadis, gitu ya. Nah, berarti kan kalau sporadis seperti ini, kita butuh adanya project management. Nah, project management yang biasanya dipakai, biasa ada dua, gitu kan, ya, yang modelnya waterfall, biasanya kita sebut dengan gancat. Nah, yang modern, kita menggunakan scrum. Nah, ini kan model yang sekarang lagi berkembang. Ya, scrum ini, ini pun di perusahaan kita hari ini, memang kita sudah menggunakan scrum ini semua, sih. Kenapa? Karena kalau di startup, ya, startup ini kita memang butuh pengembangan itu kebut-kebutan, gitu ya. Kemudian kan juga orang sering bilang bahwa, wah, kalau startup ini harus agile. Agile ini sebenarnya maksudnya apa? Ya, karena semua ini masih dalam tahap yang belum jelas, ya kan. Kemudian juga karena kita harus selalu melihat pesaing di luar sana melakukan apa, ya jadinya kadang di tengah jalan, kita sudah menyiapkan roadmap. Nah, kadang roadmap ini bisa berganti semua, gitu ya. Oke, proyek yang ini mungkin kita pending dulu, kita masuk ke proyek ini, gitu ya. Nah, itu butuh sesuatu yang sangat agile. Nah, kalau waterfall, bukannya tidak bisa, gitu ya. Tetapi waterfall itu kan di desain itu sebenarnya adalah untuk milestone-milestone dan untuk key areanya, gitu kan. Nah, kalau Scrum, ya, ini agak lebih agile. Nah, kenapa? Ya, secara singkat ada yang namanya Scrum Master ini, kita ada namanya produk backlog, ya. Backlog ini kan biasanya yang kita sebagai ownernya, ya kan, yang punya maunya fitur-fitur apa saja. Nah, fitur-fitur apa sajanya ini nanti dipele, gitu kan, disesuaikan dengan prioritasnya, masuklah ke sprint backlog ini. Nah, dari sprint backlog ini, ini sebenarnya nggak sepanjang ini, gitu ya. Ini biasanya kita hanya satu jam, satu jam saja. Nah, sprint ini biasanya kita lakukan itu setiap cycle-nya ini adalah setiap satu minggu. Gitu ya. Nah, nanti di hari ke-5 biasanya di akhir minggu kita ada namanya daily scrum. Daily scrum itu biasanya adalah untuk bug fixing dan lain-lain. Ya, jadi anggapannya gini, misalnya kita mau buat modul pembelian. Modul pembelian ini harus kita selesaikan dalam waktu satu minggu. MVP-nya apa saja kita tentukan dari produk backlog tersebut. Ya, yang paling penting apa saja yang disesuaikan juga dengan kebutuhan personil kita. Masuk, gitu ya. Oke, dari 5 fitur yang dibutuhkan, ya kita ambil dulu deh, 3. Ya kan, 3 ini kita buat, satu minggu ini harus jadi. Gitu kan, apapun terjadi, pokoknya satu minggu harus terjadi. Tidak seperti waterfall, misalnya. Waterfall, oke, 3 hari kita buat sales order dulu. Ya kan, 3 hari kemudian nanti kita buat delivery order. Gitu kan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, ya waduh, tidak bisa Pak. Kita butuh quality dulu nih Pak. Quality assurance dulu Pak. Sebelum produk ini di-deliver Pak ke klien. Wah, perubahan kan. Kalau waterfall, waduh, ini bisa molor semua nih. Sampai belakang. Karena kan sistemnya setelah ini, baru ini. Karena kan ini saling membutuhkan semua. Nah, tapi kalau scrum, ya oke, tetap jalan nih. Tapi yang di belakang ini kita masukkan sebagai, ya nanti sistemnya bisa macam-macam sih. Memang, ya. Sebagai perubahan atau sebagai bug fixing lah kalau nggak terlalu besar. Jadi bisa lebih agent. Nah, seperti itu kira-kiranya kalau scrum kita. Kemudian, ini yang dipakai di perusahaan-perusahaan kita dan lain-lain. Misalnya untuk SOP dan lain-lain, kita sudah pakai Notion semua. Notion ini sama seperti Wikipedia sebenarnya. Cuma Wikipedia aja ini adalah untuk kebutuhan lokal kita. Ya, kemudian API documentation kita biasanya menggunakan swagger atau postman. Tapi banyak-banyak sekarang kita menggunakan swagger. Kenapa swagger? Dan beberapa klien kita pun ya juga biasanya menggunakan swagger. Beberapa partner kita menggunakan swagger. Kenapa? Karena di swagger ini kita bisa melakukan mapping. Mapping terhadap API yang mau dibuat itu seperti apa. Nanti akan langsung muncul dokumentasi, tapi juga kita bisa convert ke coding. Jadi non-IT pun yang paham terhadap sistem. Mereka bisa menggunakan swagger ini. Jadi bukan coding dulu, baru nanti didokumentasikan. Dengan menggunakan swagger, kita bisa buat dulu, mapping dulu kebutuhannya apa saja. Nanti bisa di-convert jadi codingnya. Nah, itu biasanya kita hari ini menggunakan swagger. Ya, kemudian ini CICD yang biasanya sudah tergabung dengan Git gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah diajarkan Git, tapi Git ini salah satu untuk project management. Kenapa perlu ada Git gitu ya? Karena kan kita bisa nge-trace historicalnya bagaimana ya. Biasanya kalau kita ini sudah keasikan coding gitu ya, kita berubah-berubah-berubah terus, ya tiba-tiba error. Dan kita tidak bisa mengembalikan gitu kan. Waduh, ini yang error di bagian mana ya? Karena sudah terlalu banyak nih yang kita ubah. Nah, Git itu bisa nge-trace. Gitu kan, bisa mengembalikan, nanti bisa kita rollback ke yang stable version yang sebelum terjadi error tersebut. Ya, salah satunya Git itu seperti itu. Nah, CICD-nya sendiri, nah biasanya kita juga menggunakan unit test. Jadi sebelum deploy, kan kalau kita di perusahaan mungkin agak berbeda dengan di universitas begitu ya. Kalau di universitas mah kita ajar terus maju tak gentar gitu ya. Tidak ada mundur-munduran gitu ya. Tapi kalau di tempat kerja, ya kalau sampai terjadi error yang besar, wah bisa-bisa klien kita, end user kita bisa-bisa kabur semua gitu kan. Nah, makanya sebelum mengubah apapun, karena kita ini sebagai programmer punya ego gitu ya. Aduh, ngubahnya kecil kok, ngapain kita tes ulang gitu ya. Ngubahnya cuma tiga baris kok. Padahal tiga baris itu bisa krusial sekali gitu kan. Tapi kadang juga kita males gitu kan. Wah, masa saya ini cuma ngubah tiga baris aja, saya harus tes ulang semua. Saya harus tes ulang, kalau ini di-save gimana, kalau ini nanti input datanya salah gimana, kalau nanti ada orang yang ngerti API kita langsung nembak gimana, itu kan tes-tes ini kan panjang sekali ya. Belum nanti kita harus integrasi tes, kita harus sistem tes, user acceptance tesnya, aduh, panjang sekali gitu ya. Nah, CICD ini ada fitur-fitur yang dapat membantu kita. Salah satunya adalah unit tes. Nah, unit tes ini sangat dibutuhkan sih kalau di dalam dunia kerja. Terutama untuk fitur-fitur yang berbau transaksional. Nah, kalau fitur-fitur yang berbau transaksional ini sampai error atau sampai salah, wah ini kan hasilnya bisa gawat. Makanya biasanya kita gunakan unit tes. Unit tes ini adalah coding gitu ya, untuk yang secara otomatis ngetes. Jadi, kayak kita yang melakukan tes secara manual. Misalnya ada form. Biasanya kan kita nge-check-innya satu per satu ya. Oh, form untuk email ya. Emailnya sudah valid atau belum. Ya kan? Tanggal lahir. Beneran formatnya YMD atau belum. Kan begitu ya, kita ngetesnya satu per satu ya. Nah, dengan unit tes, ini kita buat coding untuk ngetes. Misalnya kalau tanggal lahirnya kita salahkan. Misalnya kalau emailnya kita pakenya email yang nggak jelas gimana. A at a.com gitu ya. Bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu kan. Nah, misalnya kita ngubah nih. Ada codingan. Misalnya kita ngubah CSS-nya aja. Atau kita ngubah di backend-nya, kita ngubah sedikit aja. Nah, sesuai standar, seharusnya kan kita melakukan tes-tes tadi tersebut, diulang lagi gitu kan. Tapi kan kadang kita sebagai programmer kan kita punya ego kita gitu ya. Udah lah. Cuma ngubah gini aja, pasti bener gitu ya. Padahal ada potensi untuk salah gitu kan. Nah, CICD ini mengotomatiskan. Memang kita agak susah di awal buat tes-nya ini. Tapi ketika kita mengubah sesuatu, unit tes ini yang akan mengecekkan untuk kita sebelum di-deploy. Kalau tidak sesuai, kalau masih ada salah, ya secara otomatis deploy kita ke server yang real, server yang production akan gagal. Nah, itu enaknya CICD. Nah, biasanya ini sih kita sudah langsung embedded digit sih. Nah, belum lagi kita ngomong sekarang ada docker gitu ya, untuk microservices. Docker ini gampangannya sebenarnya sebagai container. Apalagi kalau kita misalnya mau deploy untuk SAS, software as a service. Banyak kali, ya mungkin kalau kita belajar di perkuliahan, ya kita diajarinnya yang monolitik gitu ya. Kalau multi-user, gimana? Misalnya nih, kita mau buat point of sale untuk end user, gitu ya, untuk toko. Ya, biasanya kan kita milih gampangnya adalah semua toko, database-nya jadi satu. Kita nanti bagi-bagi ya misalnya master barang. Master barang ini ya miliknya dari toko mana, ya. Kita cuma bedakan dari ID toko-nya. Ya, tapi master barangnya ya ada di satu tabel yang sama. Cuma kepemilikannya toko yang mana yang kita bedakan. Biasanya kan begitu ya. Nah, tapi kan kalau sudah terlalu banyak single database, pastikan akan menjadi berang. SAS, pasti nggak bisa seperti itu kita. Kalau kita sudah ngomong SAS, satu toko itu adalah berbicara tentang satu database. Nah, tapi kalau satu database begitu, waduh, kita kan juga repot gitu ya. Ada user baru buat database baru, ada user baru buat database baru. Belum lagi kalau SAS kita menggunakan VPS, gitu kan. Virtual Private Server. Maksudnya gimana, Pak? Kan begini. Kan nggak fair dong kalau misalnya ada yang langganan point of sale ke kita, tapi kemudian lambat. Lambatnya dikarenakan, ya, ada user lain di sebelah sana yang menggunakan resource besar. Narik laporan. Narik laporan datanya banyak, ratusan ribu. Yang toko ini pelanggan baru. Gitu kan ya. Cuma mau input data saja, lemot, lambat. Kan nggak fair, gitu ya. Padahal yang menggunakan adalah yang sebelah. Makanya biasanya kita buat satu klien VPS sendiri-sendiri. Jadi kita kasih memorinya sendiri, kita kasih artist-nya sendiri, gitu kan. Pertanyaan berikutnya, waduh, kalau satu-satu begitu, Pak, nettingnya kan satu-satu juga, Pak. Kan ya lama, gitu ya. Belum lagi, ya kalau nanti kita update, Pak. Ada update, Pak. Kalau update, masa kita nge-update satu-satu? Nah, salah satunya adalah dengan kita bisa menggunakan docker. Docker ini gampangnya seperti container, gitu ya. Jadi, sekali kita install docker ini, semua langsung terinstall yang sesuai dengan package kita. Jadi misalnya kita mau buat SAS untuk point of sale tadi, maka langsung gitu ya, di dalam dockernya kita langsung install MySQL-nya, MySQL-nya, kita langsung install, misalnya kita pakai PHP atau Python, kita langsung install Python-nya, gitu kan. Versinya berapa sudah langsung, gitu kan. OS-nya kita pakai apa juga sudah langsung, begitu kan. Intinya dibungkus. Jadi, mau melakukan instalasi di VPS yang baru, ataupun kita VPS-nya pun mau kita coding, itu bisa langsung. Gampangnya seperti itu. Bisa cepat. Karena sudah kita bungkus menjadi satu-kesatuan. Kalau di server, ya mirip-mirip dengan image lah. Mungkin yang ngerti web server atau server, ya ada image, gitu kan. Image-nya bukan image-image gambar, ya. Tapi image state, gitu ya. Nah, kalau Kubernetes, ya kita bisa ngomong, yes, ini docker-nya docker, gitu ya. Jadi, pembungkusnya docker, ya. Containernya container, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini teknologi-teknologi yang kita gunakan hari-hari ini. Nah, mengenai web server-nya sendiri, ya saya rasa kita semuanya sudah sedikit banyak tahu, gitu ya. Biasanya yang digunakan, ya pastinya Linux lah, ya. Linux ada banyak, gitu ya. Biasanya kalau kita juga beli service online, gitu ya, seperti AWS, atau DigitalOcean, atau mungkin Aliyun, gitu kan. Biasanya yang disediakan adalah web server-web server ini. Nah, sekarang, Pak. Ya kan? Waduh, dari tadi ini kita ngomong ini, ya ini sudah banyak sekali, nih, Pak. Ya. Nah, terus implikasinya, Pak, sekarang, Pak. Buat saya, Pak. Nah, saya ini cuma diajarinnya ini-ini saja, Pak. Jadi sebenarnya, apakah cukup ya, Pak? Pertanyaan utamanya yang mau kita bahaskan, apakah cukup? Ini semua untuk saya bisa siap bekerja. Nah, itu kan mungkin pertanyaannya, gitu kan. Nah, di sini kita mau bicara seperti ini. Sebenarnya cukup dan nggak cukup, gitu ya. Nah, tapi, dari tadi kita nih ngomong, sebenarnya ada benang merahnya. Contoh ya, kita tadi, kita berbicara tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman hari ini sangat jarang yang menggunakan native. Ya, mungkin untuk golek, masih banyak lah ya yang menggunakan native, yang tidak menggunakan framework, gitu kan. Karena framework-nya juga mungkin masih baru-baru. Tapi yang lain-lain, semua ini kan sudah menggunakan framework. Framework pilihannya ya, mau MVC atau MVVM, walaupun nanti MVC juga cabangnya, ya, kalau kita ngomong cabang itu maksudnya sudah mengacu pada brand, ya. Brandnya banyak. La Ravelka, Python Jenggola, Ruby Adareus, ya kan? Banyak. Nah, sebenarnya, kalau Anda sudah bisa memahami satu MVC, dan Anda punya basis yang kuat, sebenarnya ada masalah. Anda akan bisa belajar MVC lainnya ini dengan jauh lebih mudah. Demikian juga dengan MVVM. Mungkin antara MVC dan MVVM, ya, kalau kita sudah terbiasa, sebenarnya hampir-hampir samalah. Nah, cuma kata-kata C-nya yang controller ini ya diganti dengan view model lah. Ya kan? Oke, yang baru-baru mungkin sudah ada middleware dan lain-lain. Tapi basisnya kan tetap MVC-nya ini yang dipakai. Gitu kan? Nah, kita belajar. Oke. Yang lain lagi misalnya. Kalau kita di universiti, kita biasanya pakai gancap, pakai scrub. Sebenarnya juga, tidak usah pusing. Sebenarnya ini hampir-hampir sama semua. Intinya adalah, ketika kita belajar, pahami basic-nya. Jadi, ketika Anda tadi belajar MVC atau MVVM, kan yang bahasa pemrograman lain, itu pasti hampir-hampir sama semua. Sebenarnya basic-nya apa sih? Kalau kita tarik undur, sebenarnya basic-nya di OOP. Cuma kan OOP ini yang biasanya paling tidak disenangi oleh mahasiswa. Tapi kalau Anda sudah paham ini, Anda mau pindah-pindah sebenarnya gampang. SQL dengan no SQL, ini memang sesuatu yang berbeda. Tetapi, tidak bisa disamakan sih, karena ini memang sudah berbeda. Tapi sebenarnya, kalau Anda mau tarik logik ke belakangnya, bagaimana pengaturan data, dan lain-lain, ini sebenarnya juga hampir sama. Kalau kita tarik. Oke. Kalau di universiti, mungkin kita diajarinya API. API biasa gitu ya. Pokoknya, kalau sudah pakai framework, pakai controller gitu lah ya. Pokoknya, controller-nya ini bisa return something. Return something itu kan sudah bisa kita ngomong sebagai API gitu kan. Tapi di tempat kerja, kita sekarang biasanya pakainya, kalau nggak REST ya, GrabQL kan. Nah, kalau ini gimana? Perlu belajar? Ya perlulah. Tapi balik lagi, basic-nya juga Anda perlu tahu. REST ini kan hanya mengenai metode-nya saja. Get, post, put, patch. Sama-sama update, tapi yang satu kan untuk sebagian, yang satu untuk full dengan delay. Sebenarnya kan hampir sama. Inti dari ini semua, sebenarnya kesimpulannya adalah sebenarnya back to basic. Ketika Anda kuliah di S1 ini, memang kan sebenarnya S1 ini tujuan akhirnya adalah mencetak lulusan-lulusan yang bisa berpikir kritis. Itu kan kalau tujuan dari S1 ini. Nah, jangan Anda remehkan mengenai basic. Anda yang eti, Anda perlu mensyukuri itu karena, kenapa? Dulu saya juga merasa, aduh, ini saya belajar SM Mulini sebenarnya untuk apa ya? Mungkin hari ini sudah nggak diajarin ya, SM Mulini. ARM, ASM ya. Waktu saya kuliah dulu juga sudah banyak kampus-kampus yang meniadakan akan ARM, ASM ini tasem gitu ya. Tapi ternyata, ketika Anda mempelajari tentang security, Anda menguasai ARM, ASM ini bahasa mesin gitu ya. Anda akan bisa modif apapun ya. Mungkin kalau Android kan ada istilahnya mod gitu ya. Modifat ya, kalau game-game kita ngehack gitu kan ya. Mod itu dari mana? Biasanya yang kita hack itu kan bahasa mesinnya. Antara SM Uny, SM Uny itu kan Java, Java kalau ditarik kan jadinya SM Uny gitu ya. Atau CIL, CIL itu kan bahasa mesinnya dari .NET Framework gitu ya. Atau ARM, ASM gitu kan. ARM, ASM ini ya C dan lain-lain, VB gitu kan ya. Itu kan masih jadinya ARM, ASM semua. Yang biasanya desktop-based ini ya. Nah, ternyata dengan Anda menguasai ARM, ASM, ternyata bisa tuh Anda ngehack atau ngemodif aplikasi apapun. Ya, yang biasanya juga ya crack-crack itu semua itu kan sebenarnya hasil dari modifan ARM, ASM kan. Yang biasanya Anda install, oh, kalau mau nge-crack itu Anda ganti saja itu .exe-nya dengan .exe-nya yang ini. Ya, nanti kan langsung unlock. Nah, itu dari mana? Itu kan sebenarnya modif. Modif ARM, ASM-nya gitu kan. Karena kalau source code, Anda masih bisa melakukan obfuscate dan lain-lain. Tapi kalau ARM, ASM, ya jadinya seperti itu kan. Anda mau obfuscate gimana? Yang bisa diobfuscate hanya fungsin-fungsinnya saja gitu kan. Tapi secara logiknya akan terbaca semua kan. Walaupun Anda sudah jadi .exe dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang inti dari pembahasan kita ini. Nah, memang kalau, nah sekarang gimana Pak? Kalau basic saya mungkin kurang Pak, ya karena saya ini terus terang Pak awal-awal semester ini memang ya mungkin agak sibuk gitu ya. Agak sibuk sendiri gitu ya. Karena saya sambil kerja dan lain-lain. Nah, ada yang namanya memang rapid learning. Sekarang kan memang kita untuk pembelajaran ini agak susah gitu ya. Karena konon nih katanya modern ini, kita ini hanya bisa fokus 17 detik saja ini. Makanya mulai berkembang banyak micro learning. Gitu kan. Nah, kita punya challenge nih. Nanti, tapi ya. Nah, ini sebenarnya juga kita bekerja sama dengan UNER untuk nanti juga kita bisa memberikan beberapa beasiswa begitu ya untuk anak-anak yang bisa menyelesaikan challenge kita. Nanti, apa yang akan kita lakukan? Maxi Akademi sebenarnya ini adalah kita sudah selama bertahun-tahun kita sudah bekerja sama dengan universitas, dengan tempat kerja. Jadi, kita juga menyalurkan anak-anak magang untuk perusahaan-perusahaan yang mau terima internship. Kita sudah bekerja sama dengan kawan lama grup, triputra grup, dan beberapa grup lainnya. Nah, kita menjembatani dua ini, antara internship dengan lapangan pekerjaan. Nah, sistemnya nanti kita akan ada satu bulan bootcamp, kita benar-benar akan drill Anda. Kemudian nanti tiga sampai empat bulan, kalau sesuai dengan standar yang kampus berdeka MSIB kan, nanti kita kan lima bulan ya, nanti mungkin semester depan, kalau yang semester ini kan empat bulan. Nah, itu kita akan berikan Anda kepada perusahaan-perusahaan mitra kami. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dengan Isak dari Mexic Academy bersama dengan Pak Andi Toro ini. Terima kasih buat waktunya sekali lagi saya ucapkan buat DPK KAUNER yang memberikan waktu buat kita bisa memberikan sedikit informasi, membagi informasi tentang teknologi zaman sekarang ya, dan juga semua teman-teman dari UNER, terima kasih. Salam kenal saya dengan Isak Nugraha, CEO dari Mexic Academy. Nah, hari ini kita ingin menjelaskan sedikit tentang program kita. Tentunya di sini pasti ya, kita berencana untuk mengambil magang, apalagi Mas Menteri menyampaikan harus magang ya, harus magang dan magang ini sangat penting sekali. saya pun juga dulu waktu saya kuliah beberapa belas tahun yang lalu memang mengambil magang juga dan saya memang melihat manfaat yang luar biasa dari magang. Nah, memang hari ini kita fokuskan di beberapa skill atau jurusan pekerjaan yang di bidang digital, itu adalah memang fokus utama kita di Mexic Academy hari ini. Dan hari ini kita ingin meminta waktunya sebentar aja untuk menjelaskan tentang program apa sih Mexic Academy yang kita miliki saat ini yang hopefully harapannya bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mendapatkan karir yang luar biasa nantinya. Next. Sebentar. Oke. Jadi, Mexic Academy ini sebenarnya adalah memberikan pembekalan dari para ahli yang aktif diwilir IT dan entrepreneurship dan pada akhirnya akan memberikan pekerjaan magang dan juga pekerjaan setelah lulus melalui jaringan partner perusahaan kami. Jadi, kami ini adalah perusahaan bootcamp yang memiliki program bootcamp selama satu bulan di mana bootcamp ini memang fokus ke anak-anak yang memiliki jurusan di bidang informatika untuk saat ini mengikuti bootcamp kita lalu setelah itu kami akan konekkan ke company-company yang berbitra dengan kami di Jakarta dan di Surabaya. Sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan akses yang baik ke perusahaan-perusahaan tersebut dan melalui bootcamp ini kalian diberikan pembekalan dan persiapan supaya pada saat terjadinya internship nanti magang nanti itu kalian bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Hari ini kita melihat bahwa magang itu wajib ya. Tapi memang hari ini kalau kita lihat itu ada sedikit gap antara perusahaan dan juga dengan anak-anak yang magang ini mungkin kalian pernah dengar waktu magang enggak semua magang itu bisa menyenangkan enggak semua magang itu bisa mendapatkan pengalaman yang valuable lalu Maxi Academy ini kami berharap kami bisa memberikan pengalaman magang yang luar biasa di mana perusahaan-perusahaan yang berbitra dengan kami itu bisa mendapatkan bisa menerima kalian semua dan mengajari kalian dalam proses magang ini. dan tentunya magangnya pun juga nantinya akan berbayar. Berbayarnya adalah berarti perusahaan juga membayar kalian. Oke. Jadi kami ini adalah platform magang untuk mahasiswa semester 5-6-7 jadi kami ini bermitra dengan banyak sekali perusahaan universiti dan juga untuk menerima para mahasiswa yang nantinya mau magang untuk di-training terlebih dahulu di tempat kami. Kami memberikan skill yang relevan dalam dunia kerja sehingga waktu kalian nanti jump in untuk internship kalian sudah dipercayakan terlebih dahulu. Dan pada akhirnya nanti kami juga punya feature garansi yaitu memberikan penempatan kerja melalui program counseling kalian dan juga jaringan perusahaan yang ada di Maxi Academy. Next. Oke. Jadi caranya gimana sih? Jadi caranya sebenarnya Maxi Academy ini kita punya program itu minimum 4 bulan ya. 4 bulan sampai 6 bulan and up to 1 year dimana waktu kalian join dengan Maxi Academy kami akan memberikan pembelakalan intensive food camp mostly di bidang IT jadi back end front end dan juga UI UX. Itu adalah program yang kita memang lakukan selama 1 bulan full kalian mendapatkan intensive food camp dari pagi sampai sore dimana nantinya pun juga ada real study real case project ada hackathonnya juga dan setelah itu setelah kalian melewatin proses 1 bulan kami akan koninkan kalian ke perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan kita nanti di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan partnernya kita siapa aja kemudian pada akhirnya nanti kalau kalian mengambil feature add-on itu bisa ada garansi penempatan kerja yang kita bisa berikutnya jadi tiga hal jadi misalnya jadi misalnya hari ini kalian anak-anak jurusan informatika atau jurusan teknik informatika atau jurusan teknik desain kalian open untuk mengikuti program kita karena kita memang saat ini terbuka untuk tiga program itu yaitu back end front end dan juga UI UX di mana memang program ini program berbayar jadi kita punya dua tiga tipe yang pertama adalah tipe standar yaitu adalah full online jadi magangnya adalah full online project-project online tapi memang itu kalian semacam studi independen itu dua juta dan selama empat bulan kalian bisa belajar lalu pada akhir kelas kalian akan mendapatkan NFT sertifikat program bootcamp yang kedua adalah program coaching program coaching ini program yang paling menarik yang paling banyak ikut page kami yang nanti akan terbuka di bulan Januari 2023 jadi tempat di semester baru kalian yang memagang bisa ikut di next academy ini jadi program coaching ini nilainya harganya lima juta itu yang tadi program yang sempat saya sampaikan yaitu adalah satu bulan pembelajaran intensive bootcamp dan juga tiga bulan di tempat kerja dimana kalian nanti akan mendapatkan satu mentor satu mentor untuk membantu kalian mentornya ini praktisi membantu kalian bisa menemukan menyelesaikan masalah yang ada dan juga mencari karir yang baik lalu kemudian uang lima juta pun ini juga nanti akan kembali karena waktu kalian ikut program magangnya di perusahaan perusahaan-perusahaan karena kami ini biasanya memberikan kalian insentif uang saku atau semacam salary gitu selama program magang lalu kalau nantipun kalian cocok dengan perusahaan-perusahaan kalian pun mau lanjutkan skripsi juga bisa jadi sambil skripsi kalau diizinkan melalui dosen kalian bisa skripsi dan juga ikut program magang yang berikutnya karena beberapa perusahaan-perusahaan perkenaan kami di Jakarta dan di Surabaya mereka saat ini melakukan proses hiring untuk fresh graduate itu adalah melalui program magang jadi jika kalian sudah bisa masuk atau connected ke mereka chances are kalian bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan terkenama tersebut setelah lulus kuliah karena memang mereka saat ini melakukan recruitment prosesnya melalui program 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 magang kerja dulu di program coaching ini harganya 5 juta cukup tidak mahal dan yang terakhir kalau kalian mau mengikuti add-onnya additionalnya jaminan kerja setelah 6 bulan itu dengan 2,5 juta kami menggaransi bahwa kalian akan mengembalikan kerja jika misalnya kalian tidak mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan itu akan mendapatkan 2 pilihan yaitu training kembali atau kami akan mengembalikan full biaya coaching dan juga jaminannya itu full 100% ke kalian atau yang ketiga adalah program one-on-one mentoring di mana one-on-one mentoring ini sama dengan coaching tapi dilakukan only one-on-one jadi disiapan satu mentor private khusus untuk anda pembelajarannya pun juga private untuk murid-murid yang mengikuti program mentoring ini jadi very private eksklusif next oke beberapa partner kami kami juga masuk dalam kampus merdeka jadi pada akhirnya nanti kalau misalnya kalian ikut program ini kalian bisa mengikutinya dengan 2 cara yang pertama daftar langsung ke kami dengan membayar atau jika kalian memang mendapatkan masuk dalam kuotanya yang terbatas kalian bisa mengikuti program MSI Academy itu melalui program MSIB kampus merdeka karena kami juga terdaftar sebagai rekanan tapi mengingat kuotanya sangat terbatas kalian bisa daftar tapi belum tentu dapat kami juga berminta dengan risk technology kominfo Indosiber Company ini adalah perusahaan engineering jadi Indosiber Company ini perusahaan IT di Jakarta dimana di Indosiber ini kami salah satu bagian dari perusahaan kami mereka ini merupakan provider IT untuk Bank BNI Bank BRI PLN 95 perusahaan keuangan di Indonesia dan juga beberapa institusi pemerintahan yang lain BUMN maupun pemerintahan yang lain itu saat ini sudah 20 tahun dilayani oleh Indosiber Company perusahaan kami part dari Link Dataku jadi Link Dataku ini adalah perusahaan digital storage dan sertifikasi berbasis blockchain yang disupport oleh Cardano jadi kalau kalian yang punya tertarikan-terkaitan tentunya blockchain ini tekniknya ya bukan harga kriptonya jadi bukan harga kriptonya Cardano hari ini berapa kapan naiknya kapan turunnya itu kita gak kita gak melakukan itu kita gak mengajari kalian bagaimana trading crypto tapi melainkan blockchain-nya next beberapa perusahaan rekenan kami itu oh university partner kami yang sudah bermitra Surabaya Jawa Tengah Jakarta next beberapa partner perusahaan kami kita ada partner dengan TSM itu adalah perusahaan manufacturing device jadi mereka manufacturing nya Xiaomi beberapa merek-merek yang lain untuk handphone dan juga laptop Chromebooks lalu itulah itu adalah aplikasi social commerce influencer lalu Indosiber lalu kita juga bermitra dengan antaraja kedai sayur tributra group perusahaan internet dinet kawan lama group kawan lama ini informa S-heartware lalu kalau kalian tahu ada rupa-rupa dan gini lalu yang terakhir ada perusahaan namanya enabler nah ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang menjadi mitra kami artinya apa waktu kalian join di Maxi Academy sebagai murid bootcamp kalian akan mendapatkan akses untuk nantinya bisa magang kerja di perusahaan-perusahaan yang namanya tertulis disini nah pertanyaannya apakah cuma segini aja enggak jawabannya tidak karena perusahaan ini akan terus bertambah di hari-hari yang depan karena memang saat ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mau join dan sedang dalam proses yang mau yuk sama kita artinya kalian dengan join dengan Maxi Academy bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa magang kerja di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia yaitu di Surabaya Jakarta dan kota-kota yang lain kira-kira begitu next oke jadi ini sedikit gambaran dari kami ini informasinya email kami nomor WA kami instagram kami kalau kalian mau follow kami please alamat kami di Pakuan Tower 26J di Kasab Langkah Raya no.88 di Jakarta Selatan di KI Jakarta kira-kira gitu oke disini ada QR code kalau kalian lihat QR code bisa di capture atau di scan itu adalah link untuk ke challenge kami nantinya dari Pak Toro akan menjelaskan lebih dalam tentang challenge-nya ini terima kasih buat waktunya kalau ada pertanyaan please ketik di kolom chat thank you silahkan Pak Toro ya thank you Pak Esen jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan nah challenge-nya sebenarnya simple gitu ya di QR code ini nanti kalian akan melihat ada 45 pertanyaan ya boleh diisi disitu gitu ya nanti yang mendapatkan nilai yang kira-kira sesuai dengan kuota kami threshold kami nilai threshold nanti akan kita konten jadi tolong dibuat yang sebagus mungkin pilihan ganda 45 tapi tolong jangan contek-contekkan gitu ya karena nanti kita anda akan juga wawancara dengan kita lagi gitu ya jadi diisi saja sejujurnya begitu ya nanti tetap ada wawancaranya nah nanti yang terbaik kita sudah kerjasama dengan UNER yang terbaik akan mendapatkan beasiswa 100% beberapa juga yang terbaik nanti akan kita lihat sesuai dengan standar threshold penilaian kita nanti akan bisa kita offer beasiswa 75% 50% dan seterusnya jadi caranya mudah diisi saja sebaik-baiknya tes kita 25 soal logic test dan 20 tes programming terus semacam placement test nanti kita akan kontek anda balik jadi kira-kira seperti itu selamat menikmati